Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peranakan saya Wanto Saya ingin membahas tentang Perjuangan anak pertama Dimana perjuangan itu sangat luar biasa Semangat untuk anak pertama Saya lahir Lahir di Subang Saya terlalu dari keluarga yang kurang Mampu atau keluarga sederhana Alhamdulillah Saya itu Lulus SMP sekolah langsung di Subang Itu luar biasa jauh Jauh dari tempat tinggal saya Kalau tempat tinggal saya itu di perbatasan Indramay Subang Kalau sekolah saya itu Di SMK Negeri 2 Subang Di kota Subang Nah disitu Saya sekolah dan tujuan saya itu Hanya ingin membahagiakan kedua orang tua saya Disitu pas sekolah Saya tinggal di asrama Gak di kosan karena di kosan itu biayanya sangat mahal Dan saya gak mampu Saya cuma tinggal di asrama yang perbulannya Itu cuma 100 ribu 100 ribu perbulannya Saya tinggal disitu dan setiap malam itu Ada apel malam Apel sore Itu kan baris gitu kan Di absen gitu kan Anggota asramanya gitu kan Nah disitu Saya Ada Apa ya Ada pembelajaran les malam Yaitu bahasa Jepang dan bahasa Korea Dimana saya ngambil bahasa Jepang Singkat cerita Saya itu khusus bahasa Jepang Ya saya tinggal di asrama Sampai saya lulus Alhamdulillah Terus Pas Saya kelas 3 SMK Itu PT dari GX PT Jepang itu datang kesini Untuk Merinterview Untuk ngetes Anak-anak yang Di SMK Negeri 2 Subang Termasuknya Kursus Kayak saya yang pernah kursus Singkat cerita Saya Sempat kecewa Tapi mau gimana lagi Emang itu udah keputusan Jadi mungkin itu yang terbaik Disitu saya Masuk ke ruangan tes PT GX PT Jepang Yang saya khususin Saya sempat khusus disitu Sampai selama 3 tahun Alhamdulillah disitu saya sangat Luar biasa kecewa Karena Belum dites apa-apa Belum dites Perkenalan pakai bahasa Jepang Atau apa Ya kan Saya sudah Di DO Atau sudah dikeluarin Ya kan Karena apa Tinggi badan Ya kan Disitu Saya gak Masuk karena tinggi badan Saya kecil Sampai orang Jepang tersebut Bilang Kalau orang Indonesia itu Apa Kecil-kecil Tanya Pendek-pendek Bantet-bantet Ya kan Jadi Jadi Ya Saya gak bisa apa-apa Karena saya belum Ngomong Saya belum Ngasih pendakwat Saya belum Tes Tapi udah dibilang gitu Udah Kamu gak masuk ke kriteria Katanya Kamu terlalu pendek Harusnya 165 Atau 167 Waktu itu ya Cuman tinggi badan saya itu Cuma 162 Jadi Alhasil Udah Saya keluar Dan saya Kecewa banget Karena 3 tahun itu Buat belajar Bersama 3 tahun Cuman Berapa menit Saya untuk Tesnya itu Cuma Di dalam itu Cuma berapa menit ya Cuma 2 menit kayaknya 2 menit di dalam Terus keluar Udah selama 3 tahun itu Gagal dengan 2 menit Dan akhirnya Saya balik ke asrama Pulang ke asrama Disitu saya sholat juhur Di asrama Dan saya itu Lupa sama Bacaan sholatnya Masya Allah Jadi bacaan sholatnya itu Ambiar Sampai saya di dalam sholat itu Diganti Buat diganti Cuma Nyetus ya Allah Maafkan hamba ya Allah Hamba gak bisa Bagian kedua orang tua hamba Terus saya Panggil nama ibu saya Mimi Mama Maafkan Wantong Wantong gak bisa Membahagia Mami Wantong gak bisa Terus pergi ke Jepang Sambil nangis itu Salat itu Saya sambil nangis Sambil Berlinang air mata Waktu itu Terus Saya lanjutin Terus Ruku Sambil nangis Karena Luar biasa Sakitnya Selama 3 tahun Kursus bahasa Jepang Gratis itu Di asrama Sudah difasilitasi Tapi gagal Luar biasa Sudah pedih Sehingga Kita Saya lulus Dan Saya Terkingat sekali Setelah lulus itu Saya jadi sampah masyarakat Dan sampai sekarang pun Jadi sampah masyarakat Tapi gak mau Insya Allah Setelah lulus Saya itu Nganggur 7 bulan Sampai Saya dimarahin Sama orang tua Terus Orang tua bilang Cari kerja lah Kamu malu-maluin Sekolah Udah Pada putang Pada tulangan silok Kamu malu-maluin Sekolah jauh Tapi jadi sampah masyarakat Gelandang-gelandung Sama temen Ketanya Nongkrong-nongkrong Sama temen Gak jelas Gak cari kerjaan Nah sebelumnya itu Saya udah cari Kesana Kemari Kesana Kemari Bapak saya Itu Apa sih Dikiranya Saya itu Gak 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 Terus Terus Sampai Sampai Nanti Nanti Saya ceritain Yang pas di Jakarta Pahit Pahit pedinya Dengan secara singkat-singkatnya Selama 4 tahun saya di Jakarta Saya ceritain Masya Allah Luar biasa perjuangan anak pertama Jangan pernah menyerah Allah Jadi Disitu Saya kerja Pada 2016 2016 Bulannya Bulan Agustus Kalau gak salah ya Agustus apa Bulan 9 Lupa Pokoknya Saya masuk 2016 Tinggal di ITC Roxy Terus Saya gak betah Di ITC Roxy Saya tinggal di Tomang Sampai Kemarin terakhir Saya pindah Itu di Tomang Alhamdulillah udah lumayan lama Saya di Tomang Sehingga kita Saya itu disitu Aduh luar biasa Alhamdulillah Gaji pertama Buat orang tua Alhamdulillah Ya Allah Ya Rabbul Alamin Ya Allah Saya itu dapet gaji 2.600.000 Itu gaji pertama Saya real Masya Allah Gak saya pakai Saya udah ucapin Gaji pertama saya ini Ya Allah Buat orang tua saya Gaji pertama ini Ya Allah Buat orang tua saya Buat keluarga saya di rumah Ya Allah Saya gak makan seribu pun Ya Allah Udah luar biasa Itu disitu Saya gaji pertama itu Saya kirim Nah itu kan Buat apa yang buat Menangin orang tua Udah 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 inilah Udah nyokolain anak Ya kan Jadi saya kirim Terus saya ke depannya Itu minjem sama temen saya Nanti gajian bulan depannya Saya udah janji Saya ngomong ke temen saya Saya ngomong ke temen saya Bahwasannya gajian pertama ini Saya gak makan Maksudnya gak saya ambil Gajian ini Buat orang tua saya Oh yaudah toh Kamu pinjem berapa Saya pinjem 500.000 aja Kata saya yang buat makan Nanti gajian ini saya bayarin Ya cita saya dikasih Alhamdulillah dan temen itu Percaya 500.000 Terus saya kurang nambah lagi Sama temen saya Terus saya singkat cita Udah kerja Udah saya bayarin Udah lunas Alhamdulillah ya kan Saya itu ikut di Uber Uber itu transportasi online Kayak Gojek Grab gitu Karena udah Udah masuk Terus udah masuk Saya saking kurangnya Semangatnya Buat ngumpulin dana Buat nabung Buat orang tua Saya itu Langsung daftarin Satu lagi Akun Gojek Alhamdulillah disitu Akun Gojek saya Udah langsung Daftar Langsung bisa Langsung dipakai Jadi saya mengen 2 akun 2 akun itu Ya luar biasa Kalau ini lagi sepi Saya pindahin lagi ke Uber Kalau Uber lagi sepi Pindahin lagi Gojek Nah singkat cerita Uber itu tutup Di Indonesia Udah tutup Kemarin Udah tutup Terus saya fokus ke Gojek Jadi setiap Saya kerja Habis kerja Saya ngecek Habis kerja Saya ngecek Alhamdulillah Makanya Untuk Jakarta Alhamdulillah Dari Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Mana lagi ya Pokoknya Alhamdulillah sih Kalau untuk Jakarta itu Alhamdulillah Saya udah tahu Wilayah-wilayahnya Insya Allah Karena saya dulu pernah Ngegojek ya kan Nah disitu Saya Alhamdulillah Ya Dapat musibah Di tahun 2018 2018 Saya pernah musibah Setelah Ngan train customer Digambir Saya itu Kecelakaan Di Lampu Merah Harmoni Disitu Saya ditabrak Ditabrak sama Orang yang Dari arah Monas Mau menuju ke Kota Tua Kalau saya Dari Gambir Mau ke Tomang Mau pulang Disitu saya ditabrak Saya mental Dan helmnya itu Nggak dicekrekin gitu Nggak dikunci Jadi Alhamdulillah Saya disitu mental Terus Kepala saya bocor Saya nggak sadar Ya kan Jadi jatuhnya itu Koprol depan Helmnya lepas Terasa angin masuk ke sini Helmnya lepas Ya kan Terus Pinggang dulu Jatuh ke bawah Terus baru kepala Ceprak Terus langsung Mudah bayangan hitam Disitu saya Langsung sadar Ada Oksigen masuk Yang dari hidung Sampai dingin banget Sampai kesini Dingin banget Disitu ada yang bilang Pendarahan Pendarahan sama suara ambulan Tapi Saya itu udah melek Kayak gini nih Udah melek kayak gini Tapi luar biasa Gelap banget Sampai Saya digotong itu Saya berasa Nah saya dimasukin Mobil ambulan itu Saya berasa Terus Ada yang bilang Mas jangan tidur Mas Jangan tidur Saya itu Dihati Sudah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Nah habis Ya Allah Ya Allah Saya ingat Ibu saya Ya Allah Mimi Ya Allah Mama Saya ngerantau Saya sendirian Di Jakarta Ya Allah Saya harus kuat Ini Kecelakaan Saya ditabrakan Ya Allah Semoga saya kuat Nah Habis itu Suara Orang yang ngomong Disitu ada Yang di dalam Mobil itu Di dalam Mobil ambulan itu Ngomong Mas Jangan tidur Ya mas Jangan Mermi Mas Jangan tidur Mas Saya Saya Sudah melek Cuman hitung Gitu kan Ya Allah Saya mau ngomong Gak bisa Ya kan Mau ngomong nih Saya bisanya di hati Ngomongnya Mau ngomong langsung Gak bisa Jadi Gimana mau Merem ini Saya sudah melek Cuman gelap Gitu kan Singkat cerita Udah Sampai ke rumah Sakit Tarakan Terus saya dimasukin Gas lagi Itu baru Saya bisa Ngeliat lampu Lampu Saya bisa Melek Alhamdulillah 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 Disitu Udah Saya udah Sembuh Disitu Itu perjuangan Anak pertama Luar biasa Hampir mati Di negeri orang Di desa orang Luar biasa Masya Allah Tapi percaya Selain kita Ada niat baik Selain kita Tidak bisa Tidak merugikan Orang lain Insya Allah Itu sangat Berguna Jadi singkat cerita Disitu Saya Ya udahlah Ada yang Viralin Foto saya Di grup Subang Jadi ada yang Tahu Ini wanto Bukan Orang itu Langsung Nelfon Pak Enggak 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 Luka Ringan Padahal Abis Pingsan Itu Enggak Tahu Dijahit Kepula Saya Disini Dijahit Dijahit Udah Bapak Kesitu Enggak 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 Usah Enggak Sini Enggak 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 Wantok Terus Gimana Yaudah Enggak Cuma Kalau Pak Helm Sakit Disini Jahitan 8 Jahitan 7 Belakang Belakang Enggak Usah Enggak Bapak Saya Masih Kuat Terus Terus Cerita Yaudah Udah Udah Saya Ada Izin Dari Pihak Atasan Saya Pak Kurdi Alhamdulillah Pak Kurdi Sehat Alhamdulillah Semoga Lancar Rezekinya Pak Kurdi Wantok Sekarang Udah Di rumah Udah Menjalankan Aktifitas Di rumah Insyaallah Pak Kurdi Ini Nggak Ngasih Wantok Satu Minggu Nggak Kerja Cuma Wantok Di Kosan Istirahat Sempat Wantok Udah Ngedrop Wantok Disuruh Pulang Amba Bapak Wantok Orang Tua Wantok Kamu Pulang Aja Nang Anak Banyak Engga Udah Pulang Aja Wantok Bila Pak Kurdi Pak Kurdi Mohon Ma'apa Wantok Izin Saya Dimarin Lah Kamu ngomong Apaan Sama orang tua Kamu Kamu ngomong Apaan Kamu harusnya Baik-baikin Orang tua Kamu Jangan bikin Panik Kamu Gimana Nih Kamu Saya Pekerja Masih Bisa Cuma Kalau Pake Helm Kepalanya Sakit Masih Bekas Cahitan Yaudah Kamu Bilang Aja Tinggal Gak Usah Pake Helm Helm Di Bawah Nanti Kalau Dislipi Atau Di Brogol Itu Kena Kamu Bilang Habis Tabrakan Kecelakaan Oh Yaudah Udah Seminggu Saya Kerja Saya Diperban Sambil Pelannya Sambil Kerja Ya Sudah Disitu Saya Ngomong Sambil Orang Tua Terus Saya Jelaskin Kenapa Bisa Jatuh Di Lampu Merah Ada Yang Merobos Terus Ya Udah Mulai Sekarang Kamu Nggak Usah Ngojek Gila Terus Gimana Ngojek Berat Dari Kerjaan Doang Gaji Sekian Belum Berkosan Belum Ber Ini Itu Jadi Ya Udah Kamu Kerja Aja Untuk Apa Hasilnya Lebihnya Berapa Aja Udah Dikumpulin Aja Saya Bikir Cari Di Youtube Bisnis Allah Banyaknya Sedekah Semua Sedekah Melulu Saya Berpikir Kok Saya Mau Bikin Usaha Saya Bikin Mau Usaha Kok Malah Suruh Sedekah Saya Bingung Sedekah Dari Mana Sedekah Saya Aja Lagi Butuh Penghasilan Tambahan Nah Disitu Saya Mikir Lagi Alhamdulillah Saya Mempunyai Satu Temen Di Tempat Kerja Itu Dia Beli Kuliah Luar Biasa Sekali Selamat Buat Kang Umam Terima Kasih Banyak Kang Umam Kang Umam Halo Semoga Sehat Selalu Langkah Rezekinya Kang Umam Ya Itu Kang Umam Luar Biasa Dia Ngajarin Marketplace Online Dan Saya Sudah Tahu Yang Namanya Tokopedia Shopee Alhamdulillah Dari Beliau Luar Biasa Ilmunya Sangat Luar Biasa Alhamdulillah Bisa Kepakai Yang Sekarang Ini Alhamdulillah Saya Belajar Dari Dropship Awal Itu Dropship Saya Tanpa Pegang Barang Dan Disitu Alhamdulillah Membuat Grup Berbiyangan WA Grup Itu Sebagai Seller Itu Saya Sendiri Dan Saya Langsung Punya Kontak Kontak Owner Yang Di Batam Di Tanggerang Di Depok Saya Ada Alhamdulillah Di Bogor Juga Ada Itu Sepatuh Mau Sepatuh Impor Sepatuh Lokal Alhamdulillah Itu Saya Pegang Disitu Dan Alhamdulillah Saya Sampai Ya Allah Alhamdulillah Saya Sampai Bisa Bangun Toko Kecilan Di Kampung Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Saya Udah Bikin Toko Kecilan Di Kampung Terus Saya Jalanin Singkat Cita 2020 2020 Eh 2019 2019 2019 Itu Saya Kena Kena Polisi Saya Kena Polisi Perkara Karena Pemasukan Produk Saya Udah Bilang Pak Saya Bukan Pencuri Pak Saya Bukan Malik Saya Bukan Pencuri Pak Saya Cuma Menjual Pak Kalau Bapak Bidangnya Pemasuin Produk Ya Yuk Saya Antar Pak Saya Anter Sama Yang Buatnya Saya Anter Sama Importer Dia Tidak Mau Ini Pak Bos Yang Di Bekasi Ada Deket Pak Yuk Saya Anter Tidak Mau Itu Ada Polsek Itu Di Jakarta Pusat Ada Tidak Saya Sebutin Maaf Takutnya Apa Ya Tersinggung Cukup Jadi Pacuan Saya Cukup Jadi Penyemangat Saya Halo Bapak Kapolsek Yang Kemarin Anggap Saya Tiga Orang Halo Dilan Tiga Semoga Sehat Selalu Dan Ini Jadi Motivasi Saya Makasih Banyak Untuk Arah Disitu Saya Alhamdulillah Udah Blast Ya Gak Mempunyai Bisnis Dan Saya Udah Rela Saya Buang Buang Sepatunya Maksudnya Udah Saya Lempar Saya Kasih Itu Biasanya Kalau Di Kosan Itu Saya Ya Allah Sampai Gak Muat Kosan Itu Sampai Banyak Susah Tidurnya Juga Karena Barang Ada Sepatunya Masya Allah Luar Biasa Disitu Saya Dapat Orderan Dari Youtube Dapat Orderan Dari WA Dapat Orderan Dari Facebook IG Yang Paling Sering Itu Alhamdulillah Dari Teman Teman Juga Teman Kerjaan Terus Dari Marketplace Online Shopee Tokopedia Alhamdulillah Disitu Sengah Cita Udah Begitu Corona Masuk Korona Masuk Itu Kerjaan Saya Oleng Dalam Artian Gaji Separoh Gaji Setengah Yang Tadinya 3 juta Cuma Jadi 15 Juta Eh 15 Juta Yang Tadinya Tiga Juta Cuma Ada Sejuta 500 Gitu Kan Yang Tadinya 2 Juta Gajinya Jadi Satu Juta Dan Disitu Saya Gak Kuat Gak Kuat Karena Apa Karena Ya Tahu Sendiri Kan Disono Itu Makan Luar Biasa Kita Makan Nasi Makan Apa Juta Luar Biasa Mahal Jadi Disitu Saya Gak Kuat Jadi Saya Apa Harus Pertimbangkan Saya Tunggu Sampai Setahun Saya Nunggu Corona Sampai Setahun Dan Akhirnya Saya Gak Bisa Terus Saya Sudah Pulang Disini Saya Disini Saya Disini Dan Saya Bingung Mau Bisa Apaan Terus Saya Ya Begitulah Kau Jualan Pertama Saya Hampir Sukses Di Tahun Kemarin Waktu Jual Beli Sepatu Tapi Gak Jadi Karena Diberhentiin Sama Polisi Sama Polsak Yang Di Jakarta Pusat Jangan Jualan Lagi Kalau Jualan Lagi Nanti Ketangkap Dan Yang Jelas Demi Allah Saya Keluar Dana Disitu Nomina Gak Saya Sebutin Cuman Luar Biasa Itu Bikin Mengguncang Saya Bukan Teroris Saya Bukan Pembunuh Saya Bukan Pemerkosaan Saya Ini Jualan Dari Saya Kumpulin Dananya Terus Saya Buat Beli Yang Partai Banyak Saya Bisa Usaha Sehingga Cita Alhamdulillah Saya Disini Saya Bikin Konten Ini Ya Allah Karena Saya Ada Satu Harapan Ya Allah Saya Ingin Melamar Meminang Satu Wanita Ya Allah Teman Teman Doain Ini Channel Baru Saya Semoga Bisa Diterima Di Youtube Semoga Teman Teman Terhibur Untuk Kedepannya Tujuan Saya Bikin Channel Ini Saya Insya Allah Tahun Depan Ini Tahun 2021 Bulan Lima Ini Masih Puasa Ini Puasa Yang Kedua Tujuh Keterlagi Lebaran Insyaallah Ini Bulan Lima Insyaallah Tahun Depan Tahun Berapa Saya Mau Nikam Mudah Mudah Ya Allah Channel Saya Sudah Ada Iklannya Mudah Mudah Sudah Subscrib Banyak Ya Allah Tolong Bantu Ya Allah Teman Teman Tolong Bantu Saya Tidak Bisa Apa Selain Bagi Teman Teman Untuk Subscribe Like Dan Share Karena Luar Biasa Perjuangan Anak Pertama Luar Biasa Saya Sudah Tidak Bisa Apa Ya Saya Apa Dari Pembelajaran Tadi Ketipu Sama Polisi Atau Ditipu Sama Polisi Saya Sudah Ngedrop Berkeluarga Usaha Saya Ada Ide Lagi Buat Usaha Gitu Kan Di kampung Jadi Saya Minta Buat Teman Teman Untuk Anak Pertama Jangan Pernah Semangat Dan Ini Langkah Saya Langkah Saya Untuk Menjadi Youtuber Untuk Modal Nikah Insya Allah Kalau Ada Adicen Kalau Ada Iklan Insya Allah Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Terima Kasih Banyak Ya Allah Semoga Lancar Resekinya Semoga Berkah Sehat Sekeluarga Yang Lagi Nonton Oke Oke Saya Pamit Ini Channel Perdana Saya Ini Tentang Perjuangan Anak Pertama Jangan Pernah Mengerah Anak Pertama Karena Kamu Yang Lebih Baik Oke Tetap Semangat Tetap Semangat Tetap Semangat Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih